Nggak udah juara nih Gua harus cari lawan, apa yang gua harus lakukan Perlu gua garis besari bahwasannya Ketika kalian gagal, ketika kalian kalah Jangan jadi pemain love world yang cengeng Membuat aturan yang tidak se-apa ya Membuat aturan yang sesuai spesifikasi burung kalian Kalian nggak mampu mengalahkan dia, jangan membuat aturan Nanti kebanyakan kelas, itu yang terjadi Buat dong, kelasnya jangan mentil, yang rapi Biasanya pemain cengeng kayak gitu Ingin mengalahkan satu burung dengan suatu aturan kalian sendiri Padahal masing-masing itu udah ada kelasnya Kalau di event, makanya kalau di laberan Jangan ngadu gengsi deh Nggak ada faedahnya benar-benar gue Yang terakhir ya, kalau memang kalian kalah terus Jangan jadi pemain yang cengeng Udah pesan gue itu Karena pemain cengeng itu banyak bacot, nggak ada aksi Bacot doang, ganteng nggak? Biasanya ada yang kayak gitu Jadi jangan seperti itu Yuk, taruh nggak taruh? Nggak mampu? Jangan dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tos dulu biar nggak selek Jadi di part yang selanjutnya Melanjutkan dari part sebelumnya Tentang Burung nggak udah juara nih Gue harus cari lawan Apa yang gue harus lakukan? Ya, kalian melatih di lokal Harus naik ke nasional Burung gue kalah sama burung dia Gara-gara dia nonton vlog-vlog lu Ataupun vlog konten yang lain Gimana caranya mencari burung yang notabene-nya Gue bisa juara Datang ke Kopdar kan cuma sebulan sekali Tiga bulan sekali, setahun sekali Gue pengen setiap harinya itu gue bisa ngalahin burungnya Ya, simbiosis mutualisme Mau tidak mau Kamu harus beli burung itu Ah, nggak mau Nggak mau gue Ya, setidaknya kalau kalian tidak mau membeli burung yang juara Hal yang kedua adalah Kalian mencari materi yang sepadan Jangan terlalu munuk-munuk Ah, yang seperti ini Nyari ke sangsi ini Misalnya kan ke pecetak ini Gue cari burung yang notabene-nya durasinya sekian-sekian-sekian Dan sikit jeblet harganya Aduh kemahalan Akhirnya apa? Sering nanya doang Jadi saran dari gue Kalau kalian tahu memang pengen melawan Atau bersanding dengan burung yang notabene-nya tadi juara nih di lokalan Kalian nggak mau gue beli Cari materinya dulu Ya Ah, gue nggak mau beli Gue pengen nyetak Ya Beli dari Om Byokan Berarti kalian dari nolong Coba dengan beberapa treatment Ataupun beberapa perawatan Diumbar Dirawat Diumbunin Harus berani mencoba untuk mengulang-mengulang-mengulang Dan mencoba semua rawatan Sampai akhirnya gue gagal Jangan frustasi Kegagalan adalah Ah Bisa menjawab kalian ya Jadi ketika kalian misalnya menemukan kegagalan Menemukan Aduh persaingannya lagi sengit banget Gue nggak mau beli burung Gue mau nyetak sendiri Karena sebuah kebanggaan ketika gue merawat dari nol Ya Mudah-mudahan ada hoki Karena tidak semua burung yang kita rawat Bisa seperti itu Kadang kita dikasih hokinya Mungkin cuma satu meningit Durasinya yang itu dua menit Tapi satu menit punya kita dua kali tarikan Tiga kali tarikan Bisa mungkin mengalahkan Karena baik lagi Kekalahan itu bukan semerta-merta Kegagalan Dan kegagalan hari ini bukan semerta-merta Kalian itu Tidak Tampu merawat Bisa jadi kegagalan itu Gara-gara burung kita lagi sakit Cuaca lagi buruk Ya Settingannya lagi salah Naik birahinya Dan lain sebagainya Perlu gue garis besari bahwasannya Ketika kalian gagal Ketika kalian kalah Jangan jadi pemain lovebird yang cengeng Kenapa? Karena biasanya pemain lovebird cengeng Iya ciri-cirinya ya Dia itu akan meminta terhadap event organizer Atau IO tersebut Membuat aturan yang tidak Membuat aturan yang sesuai spesifikasi burung kalian Kalian gak mampu mengalahkan dia Jangan membuat aturan Nanti kebanyakan kelas Itu yang terjadi Bikin kelas dulu ya Ada kelas balibu Jadi ada kelas balibu pemula Jadi ada kelas balibu prospek As buny Apalagi Ya Banyak banget Sampai Aduh Stress gue yang bikin event Ya Cukup satu aja balibu ya balibu Tinggal ketegasan dari IO-nya Itu yang perlu kita semuanya Bukan kalian aja Kita semuanya ya Lihat Oh ini balibunya udah tua Sudah bermutasi Nah itu harusnya didisk Ketika kalian didisk Misalnya di balibu ya Ya memang udah tua Jangan kalian justru malah cengeng gitu kan Lur main lapor-lapor Itu tandanya kalian kurang sportif Kalau memang kalian sudah tidak Memang tidak layak balibu Ya tidak layak balibu Misal ada burung mentil Buat dong Kelasnya jangan mentil Yang rapi Biasanya pemain cengeng kayak gitu Ingin mengalahkan Satu burung Dengan suatu aturan kalian sendiri Padahal masing-masing itu udah ada kelasnya Kalau di event Makanya kalau di latberan Jangan ngadu gengsi deh Gak ada faedahnya menurut gue Main lah ke event-event yang lain misalnya kan Ketemu musuhnya bukan teman kalian Mungkin Dia itu Gesanya Menjadi Teman fight kalian Main di event lain Bisa jadi kalian berdua kalah Dengan menurut yang lain Jadi Pemain loh buat saat ini Jangan jadi pemain yang cengeng Dikit-dikit Membuat aturan Dikit-dikit Pengen ada aturan baru Gak bisa ya Jadi Sampai sudah 3 tahun ini Balibu Ya balibu Ataupun pakut Fighter Ya fighter Umum ya bebas Ya Umum ya bebas Jadi buat kalian semuanya Di poin yang terakhir Ya di poin yang terakhir Kalau kalian misalnya Pengen nyetak Di vlog pertama sudah dibahas Yang kedua Kalau kalian males beli Ya kalian nyetak sendiri Dengan resiko kerugian Kalian mungkin akan jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Kalian membeli burung itu sendiri Yang terakhir ya Kalau memang kalian kalah terus Jangan jadi pemain yang cengeng Udah pesan gue itu Karena pemain cengeng itu Banyak bacot Gak ada aksi Bacot doang Ganteng gak Biasanya ada yang kayak gitu Jadi jangan seperti itu Yuk Tarung ya tarung Gak mampu Jangan dilawan Simple Gak mampu yaudah Harus mengakui kekalahan Harus mengakui sportifitas Harus mengakui Suatu kelebihan dari burung lawan kita Ya bagus Jangan memikirkan kekurangannya Kalau mikir kekurangannya semuanya Ya Gak ada ujungnya Ujung-ujungnya apa Kalian berantem Dan kalian saling mengejek Cari kelebihannya Dia lebih panjang Gue harus punya lebih panjang Itu baru mental pemain lovebirds Di hati Jiwanya petarung Jiwanya fighter Bahkan kalau kemanapun Gue lawan Jiwanya udah konselet Oke Di part ini Gue sedikit menjelaskan Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semuanya Ada di part berikutnya Gue membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan Dari kalian semuanya Thank you udah pada watching See you next time See you next time Bye 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 Terima kasih.